Sekali lagi, poin yang pertama, BP Baton bersama perwakilan warga rempang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi BKM dan Menteri Hitungan Hidup dan Kehutanan guna menyampaikan aspirasi warga rempang di 16.5 betul. Sepakkan atau tidak? Sepakkan atau tidak? Yang kedua, terhadap penyukuran tata batas guna pelepasan hutan produksi yang dapat dikompensi yang dilaksanakan oleh BP Baton, tetap dilanjutkan dengan memberitahukan kepada perangkat ETRW dan melibatkan warga setempat. Sepakkan atau tidak? Kalau tidak sepakat, kami tidak berani oleh tanah tangan, tuan-tuan. Kami tidak mahu digilang pelihana, tuan-tuan. Kami tidak mahu digilang pelihana. Pernah, menolak pembangunan dari zaman hati ini sampai zaman Muhammad Dudi. Ia, kawan-kawan, kita tidak pernah menolak yang namanya investasi. Tapi, kalau investasi itu merugikan rakyat, masyarakat melayu. Mungkin terkisah tidak ada kalau wali. Tidak, jangan menolak, sabar ya. Tidak, jangan menolak, sabar ya. Jadi, kawan-kawan, sabar ya. Kita tolong, ya. Perwakilan daripada rempang ya, aliansi pemuda Melayu serta keramat tadi yang berdiskusi di dalam, namun tidak mendapatkan kesepakatan. Padahal kita sudah berusaha mengakomodir apa yang mereka inginkan. Yang pertama adalah membantu mereka untuk bertemu dengan Menteri Investasi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan 16 titik Kampung Tua. Kemudian yang kedua, kami juga meminta mereka agar pengukuran yang dilakukan untuk titik batas hutan itu dapat kami teruskan, itu untuk dapat dilaporkan kepada Menteri. Tetapi ternyata mereka tadi sudah membawa ke teman-teman yang di sana dan tidak kesepakatan. Dengan demikian kami akan menunggu mereka maunya apa selanjutnya, tetapi tetap BW Batam akan mengundang perwakilan daripada masyarakat di rempang untuk ikut kami menghadap kepada Bapak Menteri Investasi. Kapan rencana itu? Rencananya Jumat. Jumat ini? Iya, di Jakarta. Tapi kami masih menunggu juga. Untuk pengukuran tetap dilanjutkan Bu? Nah itu dia, kami akan berkoordinasi tentunya. Karena pengukuran ini kan mau gak mau harus kami lakukan untuk menetapkan titik batas hutan ya. Ini harus kami lakukan. Tapi kalau memang dari masyarakat sendiri seperti Inggan, maka kami akan berkoordinasi dengan RT RW serta warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!